Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye terbuka di lapangan Tegalega Bandung Minggu 28 Januari. Ribuan kader relawan dan simpatisan hadir memenuhi lapangan Monumen Bandung Lautan Api. Selain calon legislatif dan petinggi Partai Nasdem, hadir juga mantan ketua umum Partai Gulkar periode 2004-2009 Yusuf Kala. Menurut Yusuf Kala, kehadirannya ini karena ia mendukung Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem, Suryapalo. Ya pertama tentu saya mendukung Anies Baswedan sebagai calon yang diusulkan oleh Nasdem. Jadi kita mendukung itu semuanya. Kedua tentu juga sebagai sahabat saya membayas dengan Pak Suryapalo tentu bagaimana kita semua-sama mengajukan bangsa itu lebih baik. Ada pesannya disampaikan kepada Pak Anies belum terilek panggung Pak Jeka? Ada, ada. Dia sudah hebat. Sedangkan menurut capres nomor urut satu Anies Baswedan, sosok Yusuf Kala merupakan tokoh yang berpandangan jernih yang ingin melakukan perubahan. Pak Jeka ini sudah melewati era kepemimpinan yang amat banyak. Beliau sendiri terlibat di dalam pemerintahan lebih dari 25 tahun terakhir ini. Lalu merasakan betul apa yang sedang terjadi dan sampai kepada sikap bahwa harus ada perubahan. Menurut saya ini adalah pandangan jernih. Pandangan yang perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh anak bangsa. Anies juga menambahkan kehadiran Jeka juga semakin menguatkan barisan koalisi perubahan pada hari pencoblosan 14 Februari mendatang untuk menghindarkan Indonesia dari praktek feudal dan nepotisme. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah daftar pemilih tetap terbanyak se-Indonesia yang mencapai 35,7 juta pemilih. Tim kampanye berharap capaian suara pada nomor urut satu di Jawa Barat di atas 50%. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.